Polda Metro Jaya telah mengirimkan berkas red notice Rizik Sihab kepada Interpol. Hingga kini Polda Metro Jaya masih menunggu hasil analisis dari red notice itu. Kabupaten Humas Polda Metro Jaya, Kompens Pol Argo Yuwono menyebutkan pihak kepolisian Republik Indonesia telah mengirim berkas kepada Interpol sebagai pertimbangan untuk menerbitkan red notice. Kepolisian berharap Interpol dapat segera menyetujui berkas analisis yang menyangkut kasus dugaan pornografi Rizik Sihab. Sejak penyelidikan kasus ini bergulir, Rizik telah hampir sebulan meninggalkan Indonesia dan diduga berada di Arab Saudi. Setelah melaksanakan umroh, Rizik juga sempat berada di Malaysia. Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pornografi, keberadaan Rizik belum jelas. Interpol belum mengeluarkan red notice ya, belum mengeluarkan red notice itu. Jangan perlu dipahami teman-teman semua itu ya, dipahami itu. Jadi jangan sampai bias di situ ya. Jadi untuk Kepolisian kan sudah koreksi dengan Interpol ya. Jadi nanti Interpol yang akan menentukan. Jadi bukan Polda Metro yang menentukan, tapi Interpol yang menentukan. Apakah akan diterbitkan atau tidak ya, kita tunggu saja itu di situ. Dan masih ada analisa dari Interpol itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!